Jangan kan lupa bahkan dalam tiap doa saya saya menyebut mereka Saya ada disini karena mereka Ya Allah saya jangan sampai mengkhianati pemilih saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dalam program Lensa Bicara Kali ini saya akan berbincang dengan narasumber Beliau merupakan tokoh perempuan yang sekaligus merupakan anggota DPRD Kota Surabaya Beliau sudah menjabat dua periode di DPRD Kota Surabaya Dan 2024 mendatang insya Allah beliau akan mencalonkan lagi Dan mudah-mudahan terpilih kembali Mendapatkan amanah lagi dari rakyat Kita akan sapa narasumber kita pada saat ini Beliau merupakan nama beliau Elo Cahyani Atau akrabnya dipanggil Neng Elo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sehat ya Alhamdulillah Mohon maaf ini saya mengganggu aktivitas jenengan Ya ditunggu Nah ditunggu ya Sudah seharian menjalankan aktivitas sebagai anggota DPRD Tadi apa saja ini agendanya Sebelum Pagi ini ada dua hiring Ada dua hiring ya Jadi tadi yang kedua itu hiring masalah tanah Cukup lumayan pelik dan cukup lumayan lama Cukup Ya mengundang BPN juga Sehari-hari kami ya begitu Mengawasi produk pemerintahan dan permasalahan yang muncul di lapangan Itulah narasumber kita Dan sebenarnya bagi seorang perempuan Politik ini kan tidak semua perempuan itu biasanya suka dalam dunia politik Bahkan identik dengan hanya pelengkap 30% kota perempuan di partai politik Nah kalau sudah menjadi anggota DPRD Surabaya Apalagi sudah dua periode Nah ini kan bukan pelengkap Berarti memang memiliki kiprah yang luar biasa Nah makanya mungkin Neng Elok Bisa diceritakan Kenapa sih jendengan ini tertarik berkiprah di dunia politik Awalnya Sebenarnya politik itu tidak hanya di politik ya Di politik Sebenarnya semua lini kehidupan Semua segmen kehidupan itu ada politik Seperti berdagang pun bagaimana caranya agar dagangannya laku Bagaimana agar dagangannya itu diminati masyarakat Produknya itu kan juga ada taktik dan kiat Strategi Strategi Akhirnya identik dengan kekuasaan dan pemerintah itu berpolitik Benarnya bersrategi itu di semua bidang Di perdagangan, di pertanian ada politik masing-masing Itu dulu ya Jadi politik itu luas sebenarnya Selain itu hanya tentang kekuasaan Benar bukan? Benar gak? Artinya kan memang semua kehidupan masyarakat itu butuh strategi Betul strategi Makanya Cuman ya terkadung politik itu tentang kekuasaan Itu jadi Sebenarnya semua segmen Benar ya? Ada politik kebangsaan juga Ada politik kebangsaan Jadi semua gitu Jadi kalau kenapa kok saya tertarik pada awalnya Memang saya suka bermasyarakat Saya suka pergi berkelombol gitu kan Suka ngajak teman-teman teman awalnya Seperti itu Karena saya punya banyak teman Terus akhirnya Kenapa tidak dijadikan sebuah kekuatan saya Kenapa tidak digunakan untuk arah yang lebih baik Dan saya bisa lebih bermanfaat Karena kan Khairunas Adfa Uhum Jadi karena saya basicnya itu senang ketemu orang itu Saya sering apa ya istilahnya itu Senang bermasyarakat Kalau orang katanya grap ya Tapi itu katanya Tapi saya belum Tapi memang iya pada kenyataannya Jadi Berdasarkan itu Sehingga saya harus Model ini Saya tajamkan ya Saya asah Menjadi lebih bermanfaat Lebih meruncing Bagi sebuah profesi Akhirnya saya Tersarik dengan Partai Bergabung ke partai politik Akhirnya ya Itu ke bawah Saya pulih DPR2 Karena memang punya basis Ada suara di sana Dan ketika Masuk dalam dunia politik Kemudian menjadi wakil rakyat Sampai dua periode ini Ini kan juga sebenarnya bukan sesuatu yang mudah juga kan Artinya kadang mungkin orang cukup Satu periode berikutnya Belum tentu terpilih kembali Nah ini kan Kira-kira apa yang selama ini dilakukan oleh Neng Elo Untuk memperjuangkan masyarakat Yang kemudian masyarakat Akhirnya bisa memilih kembali Sebenarnya Saya mau menyampaikan Peran setelah tangan Tuhan sangat Oh iya Jadi saya ini Ada garis Tuhan ya Ada garis Tuhan Jadi peran Peran tangan Tuhan sangat berpengaruh Jadi ini Karena politiknya gak bisa diambil Gak bisa diprediksi Kita prediksi A ternyata B Kita prediksi B ternyata C Seperti itu kan Jadi saya turun ke masyarakat Yang memang saya punya Sudah punya Basis masa Dan saya juga sudah Sering menyapa dalam program-program Biasanya saya selalu turun Jadi nama saya memang cukup dikenal Sehingga dalam Garis tanggir ketika lewat Itu sejalan gitu Jadi saya juga turun Garis takgir ada Jadi gak ini ya Gak bersinkron Gak berlawanan Sejalan Ibaratnya kalau kita berdoa Kemudian doa kita itu Sesuai dengan takgir kan Enak ya Terus kita berdoa Tapi takgir kita bukan itu Kan akan berlawanan Akan ngos-ngosan Minta Jadi mungkin saya ini Ada takgir Dan yang saya minta Sesuai dengan takgir itu Sesuai dengan Iktiarnya Jadi saya ini Iktiarnya A Ternyata Tandu saya itu Bener di A Jadinya lebih mudah Dalam menjemput Sebuah Apa Keinginan tadi Setelah menjadi anggota DPRD Di kota Surabaya Dan kebetulan Di Dapil 2 ya Kenjeran Pabian Cantikan Tambak Sari Dan Semampir Nah Dua periode ini Apa yang dilakukan Untuk masyarakat Perjuangan Apa Ataupun Yang banyak menjadi Aspirasi masyarakat Yang kemudian Neng Elo ini Juga Lakukan Di Sisi kebijakan Di DPRD Kota Surabaya Saya di periode pertama Kan di komisi A Komisi A Komisi A itu Di bidang pemerintahan Di bidang pertanahan Di bidang perizinan Di bidang Ada banyak bidang Komisi A yang diundina Setiap reses Saya selalu turun Dan Ibaratnya Ngelondri Menggelar Tiket merah Untuk masyarakat Ayo Yang punya masalah KTP Yang punya masalah Akte kelahiran Saya bantu Kepengurusannya Mungkin saya selalu Ketika ketemu orang Kamu depilnya mana Ada masalah Kalau ada masalah KTP ya Ada masalah Akte-akte Itu kan di bidang saya Saya bisa membantu Agar dipermudah Itu model saya juga Untuk menyapa masyarakat Selain di reses Reses pun saya turun Selalu Menyapa mereka Jadi DPR yang melayani Ya Saya selalu Kalau di reses Saya menyampaikan Saya ini turun Saya ini ibaratnya Abdi Jadi Ngawulot Pada masyarakat Jadi benar Saya sampaikan Sekarang perintah saya Untuk apa Saya harus bagaimana Jadi memang Menjembatani Antara rakyat Dan masyarakat Dan pemerintah Itu benar-benar Saya laksanakan Jadi Ibaratnya kan Dewan ini Mandur ya Kalau Pembangunan itu Mandurnya Kalau jalannya Pemerintah kurang pas Dengan masyarakatnya Kan harus saya sampaikan Cendelanya itu kurang pas Masyarakatnya itu Pinginnya krep Ya Bukan buka Gini Nah itu kan Kita sebagai jembatannya Sebagai mandur Yang dipercaya oleh masyarakat Untuk menyampaikan kepada Yang membangun tadi Pemerintahannya itu Analoginya benar ya Begitu Begitu ya Bisa ya Sebagai seorang mandur Tadi salah ya Atau bagaimana Ya Saya kira Tidak apa-apa juga Kan juga-juga Sebagai jembatan Aspirasi juga Bagi masyarakat Tapi kan melakukan peran itu Yang selama ini Yang banyak terjadi Kan Nah banyak orang Katanya ketika ingin Menjadi anggota dewan Turun Menyapa Setelah terpilih Ibaratkan Apa Lupa Lupa pada Konstituennya Nah artinya Menjaga Untuk tetap Konsisten Itu kan tidak mudah Sebenarnya Nah Neng elok Apa yang bisa Ada itu file-file saya Kalau mau dilihat Saya ketika turun Jangan kan Lupa Bahkan dalam Tiap doa saya Saya menyebut mereka Saya ada disini Karena mereka Ya Allah Saya jangan sampai Mengkhianati Pemilih saya Itu kan Jadi saya Jangan kan lupa Orang tiap doa saya sebut Iya Iya kan Saya sebut Saya ada disini Karena mereka Saya ada disini Karena mereka Menyatikan amanah Kepada saya Setiap selesai Oleh Allah Umatil Umatah Muhammad Itu kan Karena memang Basis saya kan Muslim semua Kebetulan mereka semua Itu benar-benar Ya saya ketika Saya kalau makan Mau makan pun Jenderung Memberkah ya mereka Terima kasih Yang sudah mengatakan saya Kepada Makanan ini Karena Tidak mungkin Kita kunjungan kerja Kalau tidak doa mereka Jadi Bagaimana Lupa Saya menyebut mereka Dalam tiap doa saya Tidak hanya dalam Perjuangan Dilegislatif Jadi Saya Ketika berdoa Ya Allah Berilah Balas jazar Jazar kepada mereka Dan kuatkan saya Untuk membalas jazar Mereka semua Dimana coba Apa saya bisa lupa Jadi Kalau ada sesuatu Yang bisa saya Usahakan untuk mereka Saya maksimalkan Misalnya Bedah rumah Bu bedah rumah Ini kok belum Itu saya usahakan Dimana Kok belum Belum Sebisa saya Sebisa Luar biasa Jadi ini Wakil rakyat Yang Benar-benar Merakyat Menyatu dengan Rakyatnya Tidak ada Sekat Dan Konsisten Dalam Memperjuangkan Apa yang menjadi Aspirasi Masyarakat Terutama Di dapilnya Nah Tapi Saya yakin Dalam menjalankan Tugas-tugas itu Yang elokkan Juga pasti Ada Yang menjadi Tantangan Ataupun Kendala Kesulitan Tidak semua Apa yang menjadi Aspirasi Masyarakat Itu dengan mudah Dilakukan Kira-kira Ada trik khusus Tidak Itu memang Ada ya PRP sendiri Tentang pendidikan Pendidikan Karena banyak Saya turun Itu masih Ini Saya jujur Ya Banyak yang Tertendala Dengan Fisim Zonasi Itu Itu saya Yang belum Mampu Menjembatkan Dengan Baik Karena Keterbatasan Saya Karena itu Kan Harus Raya pusat Yang memutuskan Yang Untuk Zonasi Ini Salah satu Contoh Saja Yang Kira-kira Ketika Turun Kebawah Ada Kebijakan Kebijakan Pusat Yang harus Diterapkan Ketika Turun Kebawah Kita Hanya Menjembatkan Saja Ketika Masyarakat Saya Agak Kesusahan Menerapkannya Itu Saya Ngedem-gedem Supaya Mereka Itu Bisa Menerima Ngedem-gedem Ya kan Bu Sekolahnya Kan Gak Hanya Itu Di sekolah Kan Banyak Itu Salah Satu Peran Saya Itu Adalah Ngedem-gedem Mereka Ketika Mereka Merasa Kebijakan Pusat Itu Gak Cocok Jadi Menimang- Jadi Saya Memberikan Pengertian Saya Kepengen Mereka Semua Dengan Kehadiran Saya Itu Walaupun Tidak Bisa Merubah Tapi Bisa Ngedem-gawak Mereka Menerima Itu Sebuah Hal Yang Baik Keputusan Yang Baik Dan Itu Untuk Kebaikan Mereka Semuanya Gitu Paling Saya Men-support Pemerintah Kota Untuk Membuat Sekolah Baru Agar Kota Kota Terpenuhi Itu Yang Bisa Saya Contoh Usahakan Usaha Maksimal Saya Apa Ketika Mentok Di Bawah Begitu Jadi Memang Tidak Semua Aspirasi Masyarakat Itu Kemudian Bisa Di Perjuang Ketika Tidak Bisa Tersampaikan Tugas Saya Ngedem-ngedem Membeli Hiburan Lainnya Sekiranya Itu Membahagiakan Mereka Biar Tidak Marah Hidup Kan Harus Begitu Ya Kalau Kita Bahagia Maka Yang Bahagia Semakin Banyak Kalau Kita Bersedih Nanti Kesedihan Jadi Usahakan Bahagia Terus Tapi Bagaimana Respon Rata-rata Masyarakat Di Dapilnya Ketika Misalnya Ada Aspirasi Yang Tidak Bisa Dipenuhi Saya Ajak Makan Saya Indur Mereka Saya Kasih Pengertian Ayo Kita Mungkin Jalan Mereka Mereka Sudah Melupakan Sejenak Sambil Saya Berusaha Agar Ada Jalan Keluar Solusi Untuk Permintaan Mereka Sudah Bisa Ngerima Kemudian Ada Solusi Lain Itu Mereka Mau Tugas Saya Berarti Tugasnya Banyak Tidak Hanya Sekedar Budgeting Legislasi Tapi Lebih Dari Itu Menghibur Mereka Bisa Legowo Kalau Ada Sesuatu Yang Tidak Cocok Dengan Mereka Tugas Itu Tapi Yang Utama Itu Kalau Dulu Teklan Saya Bersama Perempuan Membangun Masyarakat Yang Sejahtera Kenapa Bersama Perempuan Karena Perempuan Ibu Itu Salah Satu Persen Ibu Kalau Sudah Ibu Istri Kan Perempuan Jadi Saya Itu Berusaha Bagaimana Masyarakat Surabaya Itu Ketika Pergi Keluar Bekerja Selama Ayah Itu Dengan Perasaan Bahagia Itu Kan Jadi Seorang Ibu Jadi Kalau Di rumah Mereka Keluar Bahagia Nanti Kan Dia Bekerjanya Enak Ada Pasalah Dia Terselesaikan Karena Keluar Dengan Bahagia Tapi Kalau Coba Istrinya Cemberu Keluar Rumah Keluar Rumah Sudah Sumpet Bagaimana Pekerjaannya Bisa Terselesaikan Dengan Baik Jadi Saya Merangkul Ibu Ibu Supaya Legogo Dengan Apapun Menerima Ya Itu Menerima Yang Yang Ada Kita Syukuri Karena Masyukur Mengundang Nikmat Itu Siar Saya Seperti Itu Memperbesar Rasa Syukur Tetap Bahagia Di Segala Kondisi Saya Bagaimana Mempersama Ibu Ibu Itu Yang Harus Bisa Mensemangati Suaminya Kalau Suaminya Pekerja Kalau Istrinya Juga Pekerja Bagaimana Dia Mencintai Pekerjaan Itu Karena Kalau Kita Bekerja Kita Cinta Dengan Pekerjaan Ini Pasti Ada Rasa Penjol Senang Cintai Di Pekerjaan Seperti Saya Mencintai Pekerjaan Saya Akhirnya Tiap Hari Happy Jadi Bukan Sesuatu Yang Bertabrakan Berseberangan Itu Yang Membiti Nggak Enjoy Kalau Kita Sudah Mencintai Pekerjaan Ini Mencintai Situasi Ini Enak Semuanya Dan Enak Jadi Anggota DPRD Selama DPRD Itu Tadi Tangan Tuhan Berperan Jadi Saya Ditanya Rahasianya Apa Nggak Ada Sebenarnya Karena Itu Ada Campur Tangan Tuhan Sebenarnya Semuanya Bekerjanya Mengalir Saja Mengalir Penuh Cinta Tetap Menyebarkan Hal Baik Itu Jadi Semestanya Malaikat Biar Jatuh Malaikat Dalam Komputer Raksasanya Tapi Selama Dua periode Menjadi Anggota DPRD Kan Pasti Juga Ada Apa Ya Ada Suka Dukanya Juga Ada 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 Hal Yang Tidak Disukai Mungkin Dalam Aktifitasnya Juga Yang Kemudian Menjadi Kendala Juga Bapak Bagi Jenengan Pernah Mengalami Seperti Itu Periode Lalu Hal Yang Enggak Enak Karena Harus Pergi Karena Harus Banyak Ungker Meninggalkan Keluarga Itu Hal Yang Bagi Saya Meninggalkan Keluarga Kunjungan Serjai Itu Hal Yang Kurang Nyaman Karena Saya Seorang Hal Yang Tapi Dengan Adanya Covid Jadi Berkat Lebih Banyak Dirinya Selama Covid Itu Saja Bagi Saya Hal Yang Kurang Nyaman Karena Waktu Tersita Tidak Ada Untuk Keluarga Sehingga Saya Empat Hari Kadang Itu Yang Periode Lalu Sekarang Ini Saya Boleh Dibilang Tidak Hal Yang Tidak Supaya Saya Mencintai Karena Saya Bisa Berbuat Untuk Masyarakat Saya Saya Bisa Berbuat Untuk Keluarga Saya Dan Saya Bisa Berbuat Untuk Orang Yang Saya Cintai Dan Orang Terdekat Saya Itulah Perbincangan Kita Dan Saya Kira Juga Masih Banyak Nanti Kita Masih Ngobrol Lagi Sama Yang Elok Selam Menjadi Anggota DPRD Surabaya Kira Kira Apa Siang Sampai Saat Ini Menjadi Obsesi Jenengan Misalnya Entah Ada Persoalan Masyarakat Yang Benar-benar Urjen Yang Diperjuangkan Atau Seperti Apa Di DPRD Rasulullah Di Utas Di Utam Maka Maaf Maka Maaf Sesuai Dnur Rasulullah Semakin Meningkatkan Sumber Daya Manusia Di Kota Surabaya Jadi Semakin Karena Tantangan Zaman Teknologi Semakin Tinggi Saya Bagaimana Memersemang Masyarakat Ini Agar Tidak Ketinggalan Dia Bisa Berteknologi Tanpa Meninggalkan Akhlak Yang Baik Tetap Seperti Kan Mudah Disalahgunakan Kalau Teknologi Bagaimana Masyarakat Ini Sumber Dayanya Meningkat Dan Akhlak Tetap Terjaga Apalagi Surabaya Belum Belum Lama Ini Kan Ada Fenomena Gangster Karena Itu Kurang Kasih Sayang Dari Rumah Kalau Seandainya Anak Anak Tersebut Menampakan Kasih Sayang Cukup Dari Ibu Mungkin Begitu Tapi Kita Tanya Ibunya Siapa Itu Pasti Mereka Yang Jauh Dari Keluarga Mereka Mereka Yang Karena Secara Psikologi Orang Yang Tersakiti Orang Yang Terjoling Cenderung Akan Menyakiti Yang Lain Balas Dendam Itu Hukum Energi Yang Pasti Jadi Sebisa Mungkin Kita Mengobati Orang Yang Terlukai Yang Terjoling Diobati Dulu Sehingga Dia Tidak Menyimpan Luka Dan Energi Negatif Sehingga Dia Ketika Berinteraksi Tidak Menyimbulkan Luka Itu Sebenarnya Kalau Di rumah Ada Masalah Semen Terluka Hati Keluah Jutek Akhirnya Akhirnya Bermuka Masam Akhirnya Tidak Bahagia Jadi Akses Bisa Saya Meniru Rasulullah Meningkat Tetap Akhlak Bagaimana Orang Tetap Berakhlak Baik Dengan Segala Tantangan Zaman Yang Ada Dengan Segala Kondisinya Dengan Apa Dengan Diri Saya Dulu Diri Saya Dulu Dan Keluarga Saya Menimbulkan Hal Baik Dan Sekitar Saya Orang Yang Saya Datang Saya Tularkan Bagaimana Kalau Tantangan Soal Membagi Waktu Pembangunan Tidak Karena Jenenggan Politisi Perempuan Saya Untuk Masyarakat Minimal Untuk Anak Gak 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 Gimana Tapi Misya Allah Anak Saya Sudah Cukup Support Jadi Kalau Ditanya Waktu Saya Waktu Lebih Luas Masyarakat Luas Gak Udah Dijelaskan Dan Ini Apa Saya Gak Malu Menyampaikan Ini Karena Saya Sudah Apa Ya Waktu Saya Memang Untuk Masyarakat Mungkin Tangan Tuhan Karena Saya Bisa Mampu Jadi Saya Gak Ada Masalah Dengan Membagi Waktu Jadi Kan Tujuannya Membagi Waktu Bagaimana Dengan Keluarga Sudah Jawab Gak Ada Yang Ngecek Hati Apalagi Sekarang Tapi Sekarang Semenjak Covid Minimal Lebih Banyak Di Surabaya Bisa WLTM Banyak Dengan Keluarga Saya Ayah Saya Anak Saya Itu Itu Kan Juga Bagian Dari Bagaimana Memporsikan Waktu Untuk Masyarakat Dan Juga Dengan Keluarga Mas 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 Rusman Saja Sekarang Dengan Saya Merasa Happy Enggak Ya Ini Sudah Dari Tadi Senyum Senyum Sudah Ketawa Ketawa Terus Kira-kira Kalau Dua Periode Berjalan Mau Dua Periode Berjalan Ada Enggak Yang Belum Merasa Sampian Mampu Perjuangkan Dari Apa Yang Menjadi Aspirasi Masyarakat Di Dapil Yang Saat Ini Misalnya Ada Contoh Masyarakat Butuh Ini Yang Belum Apa Itu Soal Apa Jadi Saya Punya Sebuah Yayasan Sekolahan Yang Membantu Saya Itu Peraturan Yang Menyebutkan Kalau Sudah Menerima Bantuan JASMAS Sudah Dapat Dari Provinsi Sudah Dapat Dari Mana Itu Tidak Bisa Dapat Lagi Ditimpali Dari Kota Ini Yang Saya Punya Hutang Kepada Yayasan Tersebut Saya Perbaiki Sekolah Padahal Itu Butuh Ya Memang Memang Perbaikan Sampai Sekarang Karena Terkendala Dia Sudah Pernah Dapat Bantuan Dari Provinsi Sehingga Ketika Kota Datang Itu Menendal Itu Yang Peraturan Itu Yang Membuat Saya Ingin Dari Redana Pribadi Saja Sehingga Terlesen Tapi Kan Banyak Besar Itu Mungkin Saya Ya Mudah-mudahan Ada Rezuki Terlalu Saya Berani Itu Yang Bantu Itu Yang PR Saya Ketika Seperti Itu Misalnya Apa Yang Dilakukan Terutama Misalnya Ke Pihak Lembaganya Agar Mereka Juga Bisa Akhirnya Saya Sering Ke Lembaga Itu Sering Silaturahim Mereka Ke Pemkot Harus Banyak Hal Yang Harus Dibenahi Sehingga Lebih Saya Sering Komunikasi Ke Mereka Mereka Tidak Menjudgment Saya Tidak Memperhatikan Mereka Itu Ada Kepedulian Selain Itu Ada Artinya Apa Sih Lagi Yang Kemudian Ini Sering Di Jumpai Di Masyarakat Ketika Jenengan Turun Tapi Itu Sulit Untuk Bisa Membangun Kota Dengan Membenahi Kota Beda 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 Kalau Membangun Kota Tanah Kosong Kita Rencanakan Yang Baik Kalau Membenahi Kota Ini Ruwet Apalagi Utara Satu Rumah Bisa Dua Tiga Kakak Membenah Menginya Itu Benar Benar Kuter Otak Bagaimana Supaya Mereka Sejahtera Semuanya Nah Untuk Itu Dari SDM Dulu Dari Mereka Biar Happy Dulu Sambil Pengairannya Bagaimana Sudah Kadung Sempit Sempit Infrastruktur Infrastrukturnya Kita Di PR Apa Infrastrukturnya Ini Kota Surabaya Sudah Lestrik Aja Terluut Di Atas Tapi Kalau Di luar Negeri Sudah Terlum Semua Kita Masih Banyak Yang Raut Bagaimana Kita Membuat Kota Indah Tidak Hanya Indah Di Pusat Kotanya Itu Tadi Membenahi Kota Dengan Membangun Kota Sangat Berbeda Tugasnya Lebih Berat Membenahi Kota Coba Ketika 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 Bagaimana Mana Dulu SDM Dulu Di Pelan Pelan Itu PR PR Semua Kota Saya Rasa Di Indonesia Ini Karena Sudah Berdiri Kota Semuanya Yang Belum Berdiri Mungkin IKN Mulai Dari Nol Itu IKN Mulai Dari Nol Pasti Baik Nanti Seandainya Jadi Sudah Mulai Dari Nol Bangun Kota Itu Bukan Memenahi Kota Nanti Seandainya Itu Jadi Kita Melenceng Sedikit Ya 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 Tapi kan Masih Ada Ini Mencontohkan Sudah Setelah Disitu Jangan Selanjut Tidak Terasa Obrolan Kita Sudah Banyak Yang Diobrolin Dengan Neng Elo Karena Memang Kita Ngobrolnya Santai Seputar Perjalanan Di DPRD Kemudian Bagaimana Berinteraksi Dan Menyapa Masyarakat Nah Ini Sekarang Sudah Mau Berakhir Kemudian Di 2024 Ini Jenengan Masih Mau Lanjut Nyalun Lagi Apa Yang Membuat Tidak Kapok Jadi Anggota DPRD Ini Rasa Cinta 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 Membuat Semuanya Terasa Nyaman Jadi Karena Rasa Cinta Saja Jadi Atau Ada Apa Ada Perjuangan Yang Merasa Belum Selesai Untuk Masyarakat Misalnya Kejahatan Yang Ini kan Bahasa Politis Kejahatan Yang Dibiarkan Dan Disetujui Orang Menyakan Akan Menjadi Kebenaran Paham Ya Disini Nah Itu Saja Saya Berusaha Menjadi Orang Benar Yang Ada Di Politik Berusaha Untuk Menjadi Orang Menyak Tapi Kadang Ada Salah Salah Ya Mungkin Balik Lagi Cinta Sajalah Karena Kalau Berusaha Yang Lebih Dari Itu Mungkin Akan Sakit Karena Seperti Seorang Yang Sakit Harus Dioperasi Dia Kan Harus Mengalami Rasa Sakit Dulu Untuk Dari Sembuh Nah Itu Kayaknya Terlalu Jauh Kita Untuk Bicara Itu Mungkin Karena Rasa Cinta Saya Senang Dengan Bermasyarakat Saya Senang Dengan Bisa Berbuat Dan Mudah-mudahan Masih Ditakdir Lagi Amin Itu Peran Serta Tangan Tuhan Mudah-mudahan Sesuai Seiring Sejalan Tapi Kan Kalau Ikhtiarnya Pemirsa Lensa Bicara Dimanapun Anda Berada Obrolan Kita Dengan Neng Elok Ada Banyak Hal Sudah Yang Kita Obrolkan Minimal Ini Menimpa Pengalaman Menimpa Pengalaman Dari Beliau Bagaimana Berkiprah Di Dunia Politik Yang Sebenarnya Tidak Mudah Tidak Mudah Untuk Dilakukan Oleh Semua Orang Apalagi Misalnya Perempuan Di DPRD Kota Surabaya Saja Mungkin Banyak Tidak Itu Termasuk Luar biasa Dari 50 Anggota DPRD Kota Surabaya Tidak Banyak Saya Kira Daerah Yang Paling Rata-rata Dari 50 Ada 4 Ada 5 Ada 3 Luar biasa Berarti Apa Ya Tidak Membedakan Kepolitisi Perempuan Laki-laki Yang penting Mungkin Masyarakat Melihat Kiprahnya Ini Orang Ini Cocok Entah Perempuan Atau Laki-laki Masyarakat Memberikan Amanan Mereka Memang Seorang Berjuang Semua Wanita Pahlawan Perempuan Tapi Kalau Di Masyarakat Bagaimana Ada Tantangan Tidak Bagi Seorang Anggota DPRD Perempuan Saya Kira Malah Lebih Minimal Kalau Perempuan Luas Ketika Turun Lebih Diterima Asal Mau Turun Menyapah Benarnya Celak Perempuan Lebih Enak Ketika Memang Serius Mereka Tidak Misi Pak Nyuan Seu Gitu Kan Lebih Orang Lebih Enak Disapa Perempuan Judul Mau Ngopi Pak Saya Mau Ketemu Bersakit Dengan Bahasa Yang Santun Dengan Kita Berakhlak Yang Baik Lebih Bisa Diterima Masyarakat Terutama Warga Blok M Yang Ada Di Dapil 2 Mendengarkan Juga Dan Masih Nanti Bisa Memberikan Kepercayaan Pada Neng Elo Sebenarnya Kita Ingin Ngobrol Banyak Dan Mungkin Kalau Kedepan Lebih Ketema Tema Tertentu Ya Ini Kan Baru Awal Kita Ngobrol Santai Kalau Sebelum Saya Mengakhiri Perbincangan Kita Obrolan Kita Pada Saat Ini Kira-kira Ada Hal Yang Ingin Disampaikan Kepada Masyarakat Terutama Mungkin Di Dapil Ada Apa-apa Jenengan Terutama Mungkin Mungkin Tersang Entah Itu Harapan Ataupun Juga Ajakan Ya Boleh-boleh Saja Sesuatu Yang Dari hati Akan Sampai Ke hati Juga Memudahan Saya Yang Sampai Kali Ini Akan Sampai Jadi Cintailah Apa Yang Ada Cintailah Apa Yang Kita Miliki Perbesar Rasa Syukur Nanti Biar Autopilot Kehidupan Jalan Biar Semua Keberlimpahan Itu Jalan Jadi Mencintai Yang Sedang Dikerjakan Mencintai Apapun Yang Sedang Paham Ya Jadi Perbesar Rasa Cinta Untuk Kehidupan Jadi Bisa Menjiwai Jadi Ketika Kita Berkehidupan Dengan Baik Kita Perbesar Apa Yang Kita Miliki Itu Benar Kita Syukuri Nanti Itu Kalau Sudah Terakumulasi Dari Suatu Rumah Tangga Kemudian Pada Suatu Masyarakat Dari Masyarakat Bersumlah Negara Bagaimana Itu Energi Yang Luar Bisa Syukur Ada Mengundang Keajaiban Keajaiban Jadi Sehingga Otomatis Kalau Terasa Cinta Itu Pasti Hal-hal Baik Yang Ditimbulkan Nanti Akan Berakhlak Baik Nanti Dia Berpendidikan Pun Bisa Cerdas Jadi Saya Rasa Saya Pesentanya Cintailah Apa Yang Dimiliki Cintailah Apa Yang Dikerjakan Dan Lakukanlah Dengan Rasa Cinta Dengan Rasa Cinta Kalau Sudah Dengan Rasa Cinta Semuanya Akan Menjadi Indah Itulah Perbincangan Santai Kita Hari Ini Dengan Neng Elo Salah Satu Anggota DPRD Kota Surabaya Dan Mudah-mudahan Apa Yang Kita Perbincangkan Bisa Memberikan Inspirasi Ataupun Menambah Pengalaman Bagi Kita Semua Terutama Untuk Kebermanfaatan Pada Masyarakat Terima Kasih Neng Elo Mudah-mudahan Kita Di Berikutnya Masih Bisa Ketemu Diskusi Lagi Mungkin Dengan Tema-tema Yang Lebih Spesifik Lagi Kalau Ini Sekarang Umum Mungkin Nanti Bisa Lebih Spesifik Lagi Terima Kasih Sekali Lagi Akhirnya Jangan Lupa Tetap Ikuti Program Lensa Bicara Dengan Narasumber Dan Tema Yang Berbeda Tentu Tetap Dengan Tema Dan Narasumber Yang Bisa Menginspirasi Kita Semua Terima Kasih Akhirnya Wallahul Mufik Ilah Komitorik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima 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 Terima